Keinginan bahwa target saya 5 tahun saya harus jadi owner Ya saya bekerja keras, saya berdoa kepada Tuhan kan Ya aku Terkabul lah Harga batik yang paling mahal yang pernah terjual itu berapa? 15 juta 15 juta? Itu batik apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat buka tutup Senang sekali saya Norisa Layati Kembali dapat bertemu dengan sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah Dan hari ini kita kembali di acara buka-bukaan Dan kali ini kita akan buka-bukaan tentang Apa saja sih tips dibalik kesuksesan Seorang pengusaha batik asal Medan Di samping saya sudah hadir pengusaha sukses asal Medan Yaitu Manra Sing alias Abang Raje Udah bener namanya? Betul kakak Apa kabar hari ini Abang Raje? Baik kakak Alhamdulillah baik ya Baik Oke Awal mula terjun ke dunia bisnis Bisa diceritakan seperti apa ke sahabat podcast yang ada di rumah? Pertama saya merantul tahun 2005 ke Jakarta 2005 ke Jakarta? Iya Berarti udah sekitar berapa tahun yang lalu itu ya? Lumayan lama berarti? 5 tahun saya kerja 5 tahun kerja? Di Jakarta? Di Jakarta Sebagai apa? Pegawai Pegawai? Pegawai di mana? Ya pegawai di Tyler Oh Tyler Jadi awal mulanya itu sebagai pegawai di salah satu Tyler Tyler juga Jadi saya punya ada keinginan bahwa target saya 5 tahun saya harus jadi owner Oke Dan abis itu saya buka usaha pada 12 September 2010 2010 akhirnya keinginan itu tercapai? Tercapai Tercapai Di 5 tahun itu apa saja yang dilakukan sampai akhirnya bisa membuka sendiri Tylernya? Ya saya bekerja keras Saya berdoa kepada Tuhan Terkabul lah Terkabul lah berkat usaha ya Pernah denger gak sih kalau misalnya dibalik kesuksesan seseorang itu pasti ada orang yang berjasa di belakangnya Nah kalau Abang Raja sendiri dibalik kesuksesannya siapa yang berjasa? Ya hasil kerja kerasa ya Ya pasti ada yang berjasa dong dibaliknya Ya bos saya Jadi bos aja nih? Istri, mantan pacar, anak gak disebut gitu Istri lah Jadi dibalik kesuksesan seseorang tetap ya Ada istri, doa istri, dukungan istri Doa istri, doa anak, doa orang tua Dukungan keluarga, orang-orang tersayang Karena tanpa itu semua gak bisa ada ya di titik ini ya Betul kakak Oke Nah Memang dari dulu pengen bercita-cita jadi pengusaha Atau gimana ini? Pengen Bisa diceritain Pengen Pengusaha Pengusaha Alhamdulillah terkabul Gak pernah pengen jadi apa gitu Misalnya dari pejabat Atau jadi pegawai gitu Belum Gak mau ya Jadi tetap aja jadi pengusaha Pengusaha aja lebih enak Lebih enak Enaknya dimana? Ya Dimana Ayo? Banyak penghasilannya Banyak penghasilannya Penghasilannya itu berapa kalau boleh tahu Jadi pengusaha? Ya saya sebulan Kan kebetulan saya ada di Jakarta Di Makassar Di Makassar Di Makassar Di Jakarta Medan Oke 600 juta Dapat lah By request Limited edition Limited edition Jadi yang membedakan itu karena dia limited edition Satu motif only one people Oh jadi satu motif satu aja gitu Gak ada kembarnya ya Gak sama toko sebelah berarti ya Kalau kita keluar eh sama bajunya Gak gitu ya Oke Jadi itu yang membedakan Oke Selanjutnya Sebelum terjun ke dunia Bisti Tadi udah dibilang ya Sebelumnya jadi pegawai dulu Akhirnya punya Apa namanya Taylor sendiri New Elegant Taylor New Elegant Taylor Pusatnya di mana? Pusat di Jakarta Di ITC Kuningan ITC Kuningan Di Jakarta Berdiri sejak? 12 September 2010 Hari Minggu pun bukan usaha saya Hari Minggu 12 September 2010 Kenapa pilih hari dan tanggal itu? Adakah yang spesial? Atau gimana? Kebetulan saya suka angka 12 Suka angka 12 Oke Kenapa pilih hari Minggu? Karena hari libur gitu Banyak orang? Atau gimana? Hari Minggu itu hari Hari Apa tuh? Yang bagus lah Hari bagus? Oke Menurut saya Menurut Abang Raje Hari Minggu itu bagus Kebetulan 12 itu Angka kesukaan Bertepatan Jadilah di tanggal itu Terbukalah Usaha Abang Raje Apa namanya? New Elegant Taylor New Elegant Taylor Awal mulanya itu Punya karyawan berapa? Awal saya pakai satu Satu Dan istri membantu Istri membantu Jadi Abang Raje Istri Sama satu karyawan Iya Oke Sudah berdiri sejak 2010 Sampai sekarang ya Berarti kurang lebih Sudah 11 tahun Sekarang sudah punya berapa karyawan? Sekarang Lebih kurang 20 Lebih kurang 20 Di seluruh daerah Di seluruh daerah Berarti ya Oke Nah Tadi kan Rie bilang banyak Ada batik Salah satunya ada batik Batik kan bahan bakunya Pasti Kita ngambil dari supplier Atau punya pengrajin sendiri Saya punya pengrajin sendiri Punya pengrajin sendiri Jadi batiknya dari mana? Saya kebetulan Ya ada satu rumah Disitulah saya bikin batik Itu di mana? Di Jakarta Di Jakarta Jadi pengrajinnya yang didatangkan ke Jakarta Atau emang orang Jakarta? Dari Dari Pekalongan Pekalongan Iya Bisa diceritain gak? Awal mula bertemu sama Ini pengrajin batiknya Sampai mau diajak ke Jakarta itu Awalnya saya ke Pekalongan Saya ya Ada belanja batik Kebetulan saya sekali belanja Ada peran dikit Oke Saya selalu belanja ratusan kan? Banyak Oke Kebetulan pengrajin untuk Menawarin saya Pak Raje Boleh gak saya ikut bapak? Saya bilang ya Kenapa gak boleh? Yang penting Buat kamu tidak keberatan Oke Gimana kamu masuk baik Keluarannya harus baik Oke Jadi izinnya baik-baik ya Pamitnya baik-baik Kalau misalnya dapat izin Oke ayo kita ikut ke Jakarta Jadi awal mulanya Karena seringnya Belanja banyak Sampai akhirnya Nawarin diri sendiri berarti ya Iya gitu Bukan ditawarin Berarti ya Nawarin diri sendiri Oke Tapi kenapa sih memilih batik? Kenapa milih usaha Tyler Kenapa gak yang lain? Usaha bisnis kuliner mungkin Atau apa gitu Memang disitu bidang saya? Bidangnya disitu? Iya Memang senang sama dunia Tyler berarti? Senang Senang? Kebetulan banyak pejabat-pejabat yang belanja Oke Pejabat-pejabat dimana tuh? Banyak Kalau di Jakarta Siapa aja? Di TMP Rudiantur Lalo Rusdimaseh Oke Itu kan lingkung kota Makassar Kalau yang di Jakarta siapa aja? Jakarta Banyak bos Lawyer Banyak ya? Iya Banyak sekali Kalau saya sebut bisa panjang Oke Gak cukup durasi ya? Bisa ribuan orang Oke Gak ingat juga Udah 11 tahun berarti Udah banyak yang terjual Tapi selama ini selama jualan di New Apa tadi namanya? New Elegent Tyler New Elegent Tyler Harga batik yang paling mahal yang pernah terjual itu berapa? 15 juta 15 juta? Itu batik apa? Batik Sutra Tanahan Batik ATBM Sutra Tanahan Kok bisa mahal sampai 15 juta? Itu apa? Limited Limited edition Limited edition tapi seharga 15 juta Luar biasa Itu dijahitnya pakai apa? Benang emas atau gimana? Kan batik tulis Oh batik tulis Tulis tangan Oke Itu yang buat pengrajin sendiri juga berarti? Oke Nah Kira-kira Di Makassar ini gimana? Prospeknya sangat luar biasa Sangat bagus sekali Bagus sekali? Bagus sekali Tadi kan dibilang di awal Kalau misalnya standnya udah buka di Makassar Habis itu dimana lagi? Di Medan Medan Jakarta Jakarta Udah tiga kota ya? Dari tiga kota ini prospek yang paling bagus dimana? Makassar Makassar? Kenapa? Daya belinya tinggi Daya belinya tinggi? Tinggi Siapa aja yang beli emang? Terus di Masih Terus di Masih Oke Rudiento Lalo Bapak Rudiento Lalo Oke Siapa lagi? Banyak sekali ya Banyak sekali Pejabat-pejabat yang ada di kota Makassar Abang Raje ini kan dari Medan asalnya ya? Iya betul Benar sekali kan? Terus pertama kali merantau itu ke Jakarta Betul Sampai akhirnya merantau lagi ke Makassar Nah pertama kali ke Makassar itu kapan? 2016 Bulan 5 2016 Bulan 5 Pertama kali saya itu pameran di Hotel Kelaru Makassar Hotel Kelaru Makassar? Iya Acara Hijab Fair Hijab Fair Kebetulan saya bawa barang 200 piece Hari kedua sudah habis barang itu Ludus Ludus habis Ludus habis Saya terbangkan lah anggota kan bawa barang Bawa lagi 200 potong habis Habis Jadi 400 potong nih habis nih ceritanya Dalam 10 hari saya laku itu sekitar 650 potong 650 potong Satu potongnya harganya berapa? Paling murah saya 1 juta Paling murah 1 juta Terus lakunya 650 Luar biasa Berarti ya Pendapatan di Makassar Alhamdulillah Itu yang beli siapa aja? Pejabat-pejabat Pejabat-pejabat Yang ada di Makassar Ibu-ibu sosialita Iya Mungkin lihat bagus untuk suaminya dibungkus lah pulang ya Karena Makassar emang gitu Kalau suka langsung beli Harga nomor 2 di belakang Nah itukah juga yang menjadikan alasan Mas Raje sampai berpikir Ah mau buka cabang deh di Makassar Itu juga ya salah satunya Ada rencana gak dalam waktu detak ini mau buka outlet lagi mungkin? Saya kebetulan awal November saya buka lagi toko di hotel kondotel hotel di Karabosi Luar biasa Jadi awal November Awal November 2021 Buka di? 2021 Buka di? Kondotel hotel Oke Jadi misalnya Di lobby utama Di lobby utama Jadi misalnya yang lagi cari batik Daerah-daerah Karabosi Silahkan Yang mau belanja Bingung mau nyarinya di mana Silahkan Nanti November tapi ya Untuk saat ini di mana dulu nih? Kalau misalnya mau belanja batiknya Abang Raje di mana? Di Kelaro Di hotel Kelaro Makassar Tepatnya di mana? Kebetulan saya di hotel Kelaro Makassar itu ada dua tempat Di mana tuh? Di lobby utama Lobby utama Sebel masuk sebelah kanan Oke Dan ada dekat resepionis Oh Depan restoran Koi Koi Jadi kalau misalnya awal masuk nih lobby Agak ke kanan sedikit udah dapet tuh standnya? Udah dapet langsung Langsung di situ? Sudah Oke Terus yang kedua standnya di mana? Ke resepionis Di depan restoran Koi Berarti agak belakang dong ya? Iya Itu toko besar Gede Dekat lift berarti? Sebelum lift Sebelum lift Oke Berarti disana banyak koleksinya dong? Banyak sekali Sejauh ini yang paling laris apa? Di new collection Tyler? Berarti kemeja just laku sekali Semuanya Laku Tapi itu semua by request? Atau ada yang di stok barangnya? Banyak saya stok Gila banyak Banyak yang stok? Masa di mana? Banyak ready stok juga? Iya Barangnya? Iya Tapi kan katanya satu-satu ini aja Limited Gak ada kembarannya Gak ada kembarannya Gak ada kembarannya Terus kalau mau request gimana? Boleh request gitu Misalnya saya mau dong Gambarnya muka pacar saya Itu Harus 3 bulan 3 bulan Itu ditulis tangan batiknya? Tulis tangan Dan di perada Perada itu adalah tinta emas Tinta emas Dan tinta itu gak bakal hilang Oke Kalau misalnya kita mau request kayak gitu Itu budgetnya harus berapa? Nyiapinnya? Ya Saya paling murah ya Kalau batik itu dari 2,5 2,5 Sampai 15 juta 15 juta tadi yang paling mahal katanya ya Sudah laku berapa piece tuh yang 15 juta? Ya Gak terhitung gak ya Oh berarti udah banyak dong ya? Satu piece aja lakunya berarti Alhamdulillah Salah satunya yang pakai siapa? Yang harga 15 juta itu? Bapak Rusdimase Bapak Rusdimase Bapak Rusdimase Bapak Rusdimase Berarti Bapak Rusdimase Sama Bapak Rusdimase Lo udah punya dong ya Yang harga 15 juta Sudah Apa yang special sih Dari batiknya New Collection New Elegant Collection Itu limited edition Batik tulis Sutra Tanah Oke Jadi itu aja yang bikin ininya ya Iya Karena dia pakai tinta yang Gak bakal hilang Iya betul Oke Dan saya juga bisa Misalnya orang kasih foto kan Iya Sudah bikin persis Saya bisa bikin Iya yang tadi kayak Noli bilang kan Misalnya saya mau request nih Tolong dong di batik saya Ada muka pacar saya gitu Bisa Itu waktunya berapa lama Untuk buat kayak gitu Tiga bulan Tiga bulan Terus budgetnya? Budgetnya ya Mau yang harga berapa 2,5 Sampai 15 juta Oke Tapi tadi ngetanya Startnya dari 1 juta 1 juta itu kemeja Oh kemeja Oke Jadi kalau batik startnya dari 2,5 juta 2,5 juta 2,5 juta Jas saya paling murah 5 juta Sampai 75 juta Sampai 75 juta Iya Yang 75 juta udah laku belum? Sudah Sudah juga Sudah Pasti pejabat juga? Pejabat Apa yang membedakan? Kok bisa? Jas doang harganya 75 juta Itu setelan gak? Satu setel ya Satu setel Kok bisa sampai 75 juta harganya? Kebetulan dormil Apa tuh? Ada mereknya Hermigilo Zegna Mungkin bisa dijelaskan Untuk sahabat podcast Di rumah Itu 100% wall Jadi 100% wall Satu orang cuma satu aja Jadi gak ada kembarnya Gak ada kembarnya? Iya Sama dong berarti ya Tadi kayak batik ya Berarti semuanya limited Berarti konsep penjualan Dari New Elegant Taylor ini Limited edition ya Iya Gak ada kembarnya gitu Jadi itulah yang buat dia Semua tampak mahal Oke Kalau di Makassar Tadi cabangnya dua Berarti ya Kalau di daerah lain? Di Medan ada satu Di Mall Cambridge Oke Medan satu Di Jakarta Ada di TC Kuningan Di TC Kuningan Jadi sekarang total Udah hampir empat ya Iya Belum depan tambah satu Kenapa di Medan Gak buka banyak cabang gitu Medan kan tempat asalnya Abang Raje Kenapa cuma satu aja Saya lebih suka Makassar ya Lebih suka Makassar Daya belinya Daya belanjanya tinggi Daya belanjanya tinggi Iya Orang Makassar banyak-banyak uangnya ya Iya betul Jadi gak mikir harga Langsung dibungkus aja Kalau suka Pasti dibelanja Oke Setiap kita menekuni bisnis kan Pasti ada lika-liku yang dihadapi ya Abang Raje ya Nah boleh diceritakan gak nih Lika-liku yang dihadapi Abang Raje Sampai sesukses ini tuh apa Gimana tuh lika-likunya Iya kan Setiap bisnis pasti ada lika-likunya dong Jatuh Bangun Jatuh bangun Gitu kan Gak langsung sukses pasti dong ya Jadi pengusaha Abang Raje juga pasti gitu Bisa diceritain gak Betul lah Alhamdulillah Waktu saya buka usaha Ya rame sekali Langsung rame ya Rame sekali Berarti rezekinya bagus dong ya Alhamdulillah Gak pernah ngerasain lika-liku berarti Jatuh bangun Atau gimana Mudah-mudahan jangan sampai ya Jangan sampai Berarti udah 11 tahun di dunia ini Ya Lancar-lancar aja Alhamdulillah Alhamdulillah Di saat pandemi juga waktu di hotel kelarung Gak ada tutup Gak ada turun Gak ada Gak ada Tetap ya Tetap Itu rahasianya apa Kok bisa Gak ada turun-turunnya Naik aja terus Yang penting Kerja keras dan berdoa saja Yang penting kerja keras Dan berdoa Berbuat baik ke semua orang ya Di kelas lalu Itu nomor satu Kunci kesuksesan Alhamdulillah Yang penting kerja seperti itu ya Oke Nah Bagaimana Oke udah Tuh pertanyaannya itu Udah Yang membedakan Apa tuh Antara batik New Elegant Sama yang lainnya Selain karena dia limited edition Selain karena dia pakai tinta yang gak Mudah terhapus Dan saya pakai benang khusus Pakai benang khusus Iya benar Begini Kalau outfit yang dipakai hari ini Ini dari New Elegant Tyler juga Betul Ini juga Iya Kemeja Kemeja Oke Jadi gak akan ditemuin di toko-toko lain berarti ya Tidak bakal Oke Kalau punya Abang Raja ini harganya berapa Yang dipakai hari ini 3,5 3,5 Iya 3,5 untuk kemeja itu harganya luar biasa loh Iya Yang membedakan apa Katun Jekna Katun? Katun Jekna 100% Katun 100% Katun Iya Itu untuk membedakan Pastikan sahabat di rumah itu gak tahu Akhirnya apa ya Masyarakat awam itu gak tahu Sebenarnya ini Kalau mau dipegang Kalau dilihat kasat makata ya Kemeja Abang Raja sama yang mau dipakai Kayaknya sama aja gitu kan Padahal Harganya berkali-kali lipat malah 100 kali lipat kayaknya harganya Nah itu membedakan apa? Iya saya ada yang Katun Swiss Katun Itali Ada yang Cara kita membedakannya itu gimana? Iya dari pegangnya bisa tahu Kalau dipegang bisa tahu? Bisa tahu ya Kalau yang Abang Raja gimana emangnya kainnya? Ini yang nomor one Jekna Memangnya kainnya gimana? Halus kah? Lembut Lembut ya? Oke Jadi itu yang membedakan Betul Barang mahal sama yang ada di pasaran Iya Oke dari kehalusan kainnya gitu Yang pakai benang khusus Benang khusus Di dalamnya saya lapis trikot Oke Trikot itu apa? Planket Trikot itu apa? Ini planket begitu kan Oke Itu gunanya untuk? Supaya jatuhnya tegak Bagus ya Oke supaya jatuhnya tegak Mewah Tapi kalau dicuci Ngaruh nggak? Kebetulan Pakai saya ini Nggak bisa dicuci rumah Oke Harus laundry Harus laundry Black clean ya Oke Jadi ada Cara mencuci khusus ya Iya Biar nggak cepat rusak Iya lah Harusnya juga lumayan kan Kasian kalau misalnya dicuci rumah Masukin musim cuci Rusak Aduh 3 juta setengah Rusak begitu saja Gitu Oke Nah Kalau misalnya kemarin kan kita Ngadepin PPKM level 4 Omset di PPKM level 4 itu berapa? Nggak ada yang menurun Nggak ada yang menurun? Tetap dapat 600 juta? Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Waduh luar biasa Saya waktu pandemi itu kan kebetulan di Jakarta kan toko tutup Oke Berarti Jakarta tutup ya Yang bertahan? Di Makassar Makassar Yang di Medan gimana? Di Medan juga tutup Medan juga tutup Seolah kan di mall kan Oke Jadi satu-satunya Di Makassar waktu pandemi Tapi kan waktu PPKM level 4 itu hotel juga sepi Ya tapi saya nggak ada pengaruh Nggak ada pengaruh? Walaupun sepi tetap ada aja yang beli Tetap Sehari itu ada Saya kan suka Wewe customer gitu kan Oke Jadi teknik marketingnya seperti itu ya Oke Kirim-kirim motif-motif baru Oke Jadi istilahnya nggak nunggu bola dateng ya Tapi ngejemput bola ya Oke Jadi kalau ada koleksi baru Semua koleksinya difoto Terus dikirimin tuh semua langganan-langganannya Ya share-share semuanya Oke Share-share Ada di kontak saya ada berapa Semua share gitu Oke Jadi teknik marketingnya pakai social media ya The power of social media Langsung By WA Ini ada yang baru nih Mau nggak gitu kan ya Langsung laku tuh hari itu juga Alhamdulillah ada Oke Dalam sehari Abang Raji bisa menghasilkan berapa penghasilan Saya paling kecil ya Bisa dapat 10 juta Paling kecil 10 juta 10 juta Di Kelaru Makassar Di Kelaru Makassar Kayaknya enak ya Jadi pengusaha Tyler Kayaknya kalau kayak gitu Kalau denger ceritanya Abang Raja Tapi ngomong-ngomong Awal merintis Usaha Tyler ini Modalnya berapa Kalau boleh tahu Itu saya modal Sangat tipis sekali Tipis sekali Saya modal itu cuma 95 juta 95 juta Saya bayar kontrak di TSE Kuningan 85 juta per tahun Per tahun Jadi sisanya 10 juta Itu saya dekor Sangat sederhana sekali awalnya Oke Sangat sederhana dengan dekor 4 juta 4 juta oke Saya beli patung Oke Pasang karpet Jadi yang mahal ini Kontraknya 85 juta Modalnya saya awalnya 95 95 juta keseluruhan tuh Keseluruhan Udah dengan bahan Saya buka usaha ini Setelah saya nikah 3 bulan Baru saya buka usaha Oke jadi setelah nikah 3 bulan Akhirnya memutuskan untuk buka usaha Ya kebetulan saya didorong sama istri saya Oke Jadi istri ini kunci Supportnya Kesuksesan dibalik Kesuksesannya Ada dorongan super dari istri ya Oke jadi modal awalnya 95 juta Udah keseluruhan Iya gitu Perlu berapa lama Untuk balikin modal 95 juta itu Kebetulan waktu saya buka ya Alhamdulillah Booming Langsung Booming Itu kok bisa tipsnya apa Gitu Ini kan sekarang banyak pengusaha-pengusaha Pasti banyak teman-teman di rumah Yang nonton Yang lagi usaha Usaha baju Jadi saya undang Oke gitu Langsung Langsung Di endorse gak tuh pejabatnya Dikasih dulu gak gratis nih Coba dulu Enggak ya Gak ada ya dalam bisnis Gak ada yang kayak gitu ya Gak ada yang gratis Gak ada yang gratis dalam dunia bisnis Jadi jangan pernah endorse ya Kalau mau sukses Kalau mau cepat modalnya balik Jangan pernah di endorse Jangan pernah ngasih gratis Pokoknya Ini barangnya bagus Bayar dong Gitu ya Oke Nah mungkin sebelum kita Akhiri perbincangan hari ini Obrolan kita hari ini Mungkin ada tips Untuk sahabat-sahabat di rumah Mungkin yang lagi Mau membuka usaha Atau sekarang mungkin Yang lagi merintis usaha Biar bisa sukses Kayak abang Raje Ada gak tipsnya Bagi tips dong Biar bisa jadi Ini juga Pengusaha sukses Ya bekerja keras Kerja keras Berdoa Berdoa Apa lagi Berbaik sama orang Baik sama orang Apa lagi Sudah Sudah itu aja Pokoknya selalu berbuat baik Intinya Jangan lupa Ingat anak Yateng-Yateng Oke Berarti jangan lupa bersedekat Iya sih Setuju kalau itu Kunci utama Memang itu Jangan pernah lupa ya Untuk memberi Oke Jadi tadi Udah ada Tipsnya Dari Pengusaha sukses Asal Medan Yang sekarang lagi Merantau ke Makassar Yang punya omset Wah 600 juta Luar biasa Pokoknya tetap Bekerja keras Jangan mudah menyerah Terus Perbaikin hubungan Sama orang-orang Selalu berbuat baik Karena kita gak pernah tahu Rezeki datangnya Dari mana aja Pokoknya dari teman Katanya Ini abang Raje Karena Sama orang Akhirnya dia udah berteman Sama pejabat-pejabat Itulah salah satu Yang membantu ya Akhirnya Sampai usahanya sukses Sampai hari ini Pokoknya untuk semua Yang lagi meretis usaha Apalagi di masa pandemi sekarang Tetap semangat Untuk teman-teman Yang ada di rumah Pasti Kesuksesan Kesuksesan seseorang itu Pasti Semua ada jalannya Tinggal bagaimana Caranya kita untuk usaha Pokoknya terima kasih Untuk teman-teman Buka tutup Yang sudah menyaksikan video ini Jangan lupa videonya Untuk di like Di komen Di share Dan juga jangan lupa Di subscribe Sampai ketemu lagi Di Buka tutup selanjutnya Bye-bye